Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama aku disini sahalan nah so guys buat temen temen aku semuanya dari Sabah sampai Marokke Indonesia Malaysia bagi kalian yang menonton video ini semoga hal keadaan sehat dan baik baik saja tentunya dan terima kasih aku ucapkan sebanyak banyak guys sudah menonton dan mengklik video aku dan support aku sampai sejauh ini dan bagi temen temen semuanya yang tidak sengaja video aku timbul di beranda youtube temen temen jangan lupa bergabung di channel ini dengan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video video di saat saharan upload gitu ya nah jadi di video kali ini kita akan membahas negara jiran Malaysia lagi nih nah jadi kemarin di tanggal per 15 dan tanggal 16 ini saat ini gitu ya di negara Malaysia itu mengadakan sebuah penyaringan warga asing gitu ya penyaringan yaitu pekerja-pekerja asing yang datang ke negara Malaysia itu disaring baik itu dari Indonesia baik itu dari Italia baik itu dari Cina baik itu dari mana-mana negara pun itu di negara Malaysia mengadakan penyaringan warga negara asing gitu atau pekerja negara asing yang bekerja di negara Malaysia nah jadi per tanggal 15 dan per tanggal 16 Juli 2021 nah jadi seperti di layar handphone kalian yang kalian lihat nah lebih dari 700 ribu pekerja asing disaring wow bisa bayangin gak 700 ribu orang men itu disaring di negara Malaysia untuk pengecekan apakah dia positif dalam hal penyakit corona atau COVID-19 ini gitu ya nah jadi coba kita bacakan seperti di layar handphone kalian nah Kuala Lumpur hanya seorang daripada 143 warga asing yang menjalani ujian saringan COVID-19 ya didapati positif semalam nah jadi ini beritanya berita hangat banget itu baru kemarin ya gua dapat sebuah informasi dari sahabat yang berada di negara Malaysia gitu nah timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakub berkata seluruhnya Kementerian Sumber Manusia KSM memaklumkan seramai 700.943 pekerja warga asing sudah menjalani ujian saringan COVID-19 di negara Malaysia gitu ya nah membabitkan 36.445 majikan oke nah daripada jumlah itu beliau yang juga Menteri Pertahanan berkata seramai 10.411 orang disahkan COVID-19 wow disahkan positif COVID-19 gitu kebayang gak 10.000 orang banyak ya oke sehingga ini sejak 1544 klinik terbabit dengan program saringan ini katanya dalam kenyataan hari ini nah jadi di negara Malaysia itu sebanyak 1544 klinik ya rumah sakit juga bisa dikatakan itu terjangkit mengobati masalah warga-warga asing disana ya untuk memastikan apakah terjangkit masalah COVID-19 atau bahkan sebaliknya gitu itu warga negara asing yang bekerja di negara Malaysia itu disaring ya benar-benar disaring ya selain keluarga negaraan Malaysia tersendiri gitu itu disaring, dikumpulkan itu dicoba untuk rapid test ya masalah COVID-19 ini ya jadi yang terkena itu langsung dibawa ke klinik agar yang terjangkit di negara Malaysia oleh warga-warga asing yang bekerja di negara Malaysia itu agar cepat ditangani dan cepat teratasi agar ya gimana ya penularan masalah COVID-19 ini di negara Malaysia agar lebih kecil lagi lebih minim lagi angkanya gitu ya nah jadi di video kali ini kita langsung aja ke video yang kedua nah jadi semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang menonton video ini gitu ya nah jadi kemarin aku mendapatkan sebuah informasi juga yang mana kemarin ada kempen masalah bendera putih ya di negara Malaysia yang mana ini tidak diketahui bahwasannya siapa asal-muasalnya dari mengadakan kempen bendera putih ini bahkan di Twitter kemarin itu banyak sekali yang hashtag kita jaga kita dan hashtag kibar bendera putih gitu bendera putih gitu nah jadi disini sepertinya di layar handphone kalian juga siapa sih yang gak tau dari Mata Najwa yang mana beliau ini adalah pengangkat berita-berita viral juga gitu ya baik itu di media sosial Facebook maupun Instagram dan juga per Youtubean gitu ya nah jadi kita coba langsung ke Instagramnya nah warga Malaysia bernama Rame menyerukan gerakan bendera putih nah jadi ini hashtag bendera putih gitu ya saat negeri jiran itu tengah menerapkan lockdown kampanye ini dimaksud membantu sesama warga yang kesulitan akibat penguncian sementara tanpa perlu mengemis nah jadi banyak salah artikan bahwasannya bendera putih ini adalah lambang mengemis meminta pertolongan ya dan ya banyak juga sih arti dari sebuah lambang bendera putih ini gitu ya bisa diartikan tanda menyerah dan juga bisa diartikan untuk serta-merta tidak mengikuti sebuah peperangan gitu ya dan juga bisa diartikan salah satu bendera perdamaian gitu banyak sih arti dari bendera putih ini gitu ya bahkan banyak juga yang mengartikan bahwasannya bendera putih ini adalah bendera kesucian gitu ya oke nah jadi coba kita baca lagi ya bendera putih pun dipasang sebagai tanda warga butuh bantuan nah tapi gerakan semacam ini tak hanya terjadi di Malaysia masyarakat Indonesia juga punya gerakan nyaris serupa mau tahu ceritanya nah oke jadi ini yang mana di Indonesia juga ada kempen bahwasannya bendera putih itu dikibarkan gitu ya yang mana ini adalah suatu hal amat-amat disayangkan yang mana orang yang salah mengartikan sebuah kempen bendera putih atau pengibaran bendera putih di negara Malaysia gitu bahkan banyak yang hashtagnya ya itu kerajaan gagal atau lain sebagainya itu gue gak habis pikir gitu ya melainkan di negara Malaysia yang salah ketahu itu adalah mereka lebih peduli dengan negara satu lagi lebih peduli dengan satu sama lain gitu lebih kompetensi untuk membantu satu sama lain kita jaga kita dan bahkan rakyat jaga rakyat gitu nah oke jadi disini ada salah satu video nih ya jadi coba kita dengarkan dulu bagaimana video dari Mata Najwa ini yang diambil dari negara jiran Malaysia so jadi bagi kalian baru suka channel jangan lupa klik tombol subscribe dan bagi kalian yang mau nonton video aslinya aku sudah ingat di dalam dekorasi blog aku jom langsung aja kita tonton video 321 let's go oke bendera putih inilah yang terjadi di Malaysia beberapa hari terakhir nah bendera putih mulai berkibar beberapa pekan setelah Malaysia terapkan lockdown buat menerapkan kasus positif harian nah lockdown bikin warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena banyak warga kehilangan pekerjaan oke tunggu sebentar nah jadi disini ya karena banyaknya warga karena banyaknya warga kehilangan pekerjaan oke jadi di Indonesia dan Malaysia itu tidak beda jauh gitu ya 11-12 gitu bahkan di Indonesia kalian bisa share di google di ya banyak orang-orang pekerja di sebuah perusahaan itu di PHK men gitu ya so jadi buat teman-teman yang menonton video ini yang ya yang di PHK gitu harap bersabar gitu ya dan bagi teman-teman yang masih bekerja jangan pernah mengeluh atas pekerjaanmu karena keluhan atas pekerjaanmu itu banyak dan ramai orang cari gitu nah jadi disini ya bukan hanya di negara Malaysia saja banyak orang yang di PHK atau dikeluarkan dari sebuah perusahaan gitu bukan berarti mereka tidak mampu akan tetapi ini masalah COVID-19 jadi ini semakin membabi buta gitu ya baik begitu pula di Indonesia gitu men banyak teman-teman dan bahkan banyak ya warga Indonesia juga yang bekerja di sebuah perusahaan itu di PHK secara resmi gitu oke nah jadi di video kali ini kita langsung aja tonton lagi nah tagar bendera putih pun muncul mengisi percakapan di media sosial oke nah tagar ini di inasiasi warga di selebritas di selebritas untuk kampanye bantuan warga Malaysia kampanye masyarakat oke untuk memperbolehkan masyarakat memberikan bantuan kepada tetangga-tetangga di sekitarnya karena kan Malaysia ini banyak sekali yang orang-orang kehilangan pekerjaan jadi mereka tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya penghasilan akhirnya mereka kekurangan makanan, kekurangan supaya makanan dan akhirnya tetangga berinisiatif ayo kita kibarkan bendera putih mana-mana rumah sekiranya tidak ada makanan jangan malu kalau misalnya ada bayi pampers atau mereka juga ada pampers dan kalau Indonesia susu, popok, kebutuhan lainnya boleh kibarkan bendera putih kita akan bantu apa yang kita bisa bantu wow ini patut juga dicontohi ya di Indonesia ya gue bukan memuji-muji ya salah bukan memuji-muji negara Malaysia atau gimana gitu bahkan Indonesia dan Malaysia ini seperti yang kita ketahui bahwasannya sudah menjalani hubungan baik gitu nah jadi ini patut diterapkan juga di Indonesia jikalau ada ya warga-warga dan sahabat-sahabat saudara-saudara aku yang memang betul-betul minim di dalam sebuah rumah baik itu makanan ataupun dari segi keuangan gitu ya kita bisa mengibarkan bendera warna putih ini dalam arti kata kita membutuhkan bantuan tetapi jangan gimana ya jangan terlalu mengemis gitu ya dan bahkan di negara Malaysia itu mengadakan kempen bendera putih ini mengembarkan bendera putih ini yaitu terinspirasi dan secara umumnya itu adalah tidak ketergantungan kepada kepemimpinan mereka disana gitu jadi mereka sebelum gimana ya tidak terlalu berharap kepada kerajaan atau kepemimpinan mereka melainkan sesama masyarakat juga saling membantu membahu dan memberi pertolongan baik itu suku ras agama itu tidak dipandang gitu ya yang penting ada orang yang mengibarkan bendera putih itu mereka langsung responsif untuk membantu gitu wow gila sih keren nah bantuan sama warga ini jadi penenang oke kasus bunuh diri menelonjak di tengah krisis dan pandemi ini wow dan seperti ini Indonesia solidaritas semacam ini juga tak lapas dari pro kontra oke nah Muhammad Khairuddin Aman Rajali seorang politikus Malaysia menilah warga tak perlu mengangkat bendera putih sebaliknya rakyat seharusnya mengangkat tangan untuk berdoa oke oke tunggu sebentar nah jadi disini tadi aku melihat bahwasanya rakyat Malaysia tidak mesti tidak harus mengibarkan bendera putih gitu untuk meminta sebuah bantuan akan tetapi kembangkan sejadah angkat tangan dan berdoa ya oke fine nah jadi itu benar banget tapi menurut sahalan pribadi berdoa tanpa usaha itu sia-sia sih menurut sahalan gitu ya karena ya secara senikpingkan kalau kita hanya berdoa saja tidak mungkin jatuh makanan dari atas tidak mungkin jatuh uang dari atas boom di depan mata kita jadi menurut sahalan ya bukan berarti itu tidak terbaik terbaik sih tapi menurut sahalan lebih positif dan lebih ya terbaiknya itu adalah berdoa dan berusaha betul gak sih ya kalau salah silahkan luruskan dalam komentar gitu ya oke coba kita lihat lagi meski meski begitu banyak warga tak terpengaruh mereka terus saling mendukung satu sama lain oke yang bikin yang bikin yang bikin warm heart yang bikin hangat itu yang viral di twitter itu kemarin jadi ada wanita melayu dia menanya kecap kicap kicap yang bagus untuk orang cina apa ya jadi ternyata orang melayu ingin belikan kicap makanan untuk tetangga dia yang orang cina gitu jadi sebegitunya mereka tidak melihat mereka sebagai etnis yang berbeda tapi mereka melihat diri mereka sebagai satu sampai sebegitunya rakyat Malaysia ini saling mencintai untuk membantu satu sama lain tanpa harus memandang syukur dan agama nah itu kan kita bisa sama-sama mendengarkan ya jadi ini video itu diambil dari Mata Najwana 6 Juni 2021 nah bahkan ada rakyat Malaysia datang ke salah satu ya toko lah kita bilang gitu ya untuk menanyakan mbak kecap kecap apa yang cocok dan khas cocok untuk warga China gitu kebayang gak tuh sampai segitunya men untuk membantu satu sama lain gitu di negara Malaysia gila ya kalau memang gue pribadi ya salam pribadi kalau memang untuk membantu orang itu ya gak harus milih-miling gak harus semacam dan selera apa yang dia inginkan gitu ya yaudah kita beli yaudah kita kasih gitu tapi di negara Malaysia itu disesuaikan dengan selera satu sama lain suku gitu gila men ini ini sampai disini gila sampai segitunya loh untuk membantu suku lain gitu loh tanpa harus memandang agama gila itu sampai ditanya mbak itu kecap-kecap apa yang cocok untuk orang China gitu wow respect respect gue salut salut sampai disini ya ini sebenarnya berita sih sudah dua minggu yang lalu tapi aku baru sempat untuk membahas di video ini gitu tapi sebenarnya sahlan juga masih hal keadaan ya bisa dikatakan pilek demam gitu dan sahlan juga masih sibuk-sibuk banget dalam pekerjaan sahlan dan sahlan di saat membuat video ini adalah di saat jam istirahat sahlan gitu oke coba kita lihat lagi ya malaysia jadi harus saling membantu itu sangat indah sekali nah oke jadi video sudah selesai dan ya buat teman-teman aku dan para subscriber aku jangan ada lagi yang bertanya kenapa di negara malaysia itu mengadakan sebuah kempen atau mengibarkan bandera putih gitu ya jadi kita sudah seksama mendengarkan bahwasanya ini adalah salah satu bentuk untuk rakyat bantu rakyat gitu bukan berarti mereka harus meminta bukan berarti mereka harus mengemis gitu ya tetapi nah tetapi yang sahlan salutnya ada enggak ya ada enggak ya kalau memang ada silahkan komentar di bawah ada enggak orang yang memang betul-betul tidak membutuhkan bantuan sama sekali yang mana kehidupannya itu memang betul-betul cukup dari segi keuangan dari segi makanan di dalam rumahnya bahkan dia ikut-ikutan mengibarkan bendera orang putih ada enggak silahkan komentar di bawah jika memang ada itu betul-betul enggak ada akhlak gitu ya nah jadi ini adalah betul-betul salah satu variasian yang mana di negara malaysia itu memang betul-betul sangat responsif satu sama lain gitu ya antara satu sama lain bahkan kita jaga kita juga lebih mengerikan di negara malaysia mereka lebih taat terhadap negara gitu ya lebih mementingkan negara gitu daripada dirinya sendiri gitu ya dan juga tanpa harus mengharapkan kepemerintahan di negara malaysia mereka bisa saling bantu satu sama lain dengan masyarakat ke masyarakat lain gitu ya tanpa harus memandang syukur asal agama gitu jadi pertanyaan salan disini bisa enggak kita mencontoh warga negara jiran malaysia gitu kita di indonesia juga mengadakan jika memang butuh bantuan gitu ya butuh sebuah pertolongan gitu kita juga bisa mengibarkan bendera warna putih gitu bukan harus kita memang benar-benar mengemis bantuan gitu hanya cukup mengibarkan bendera warna putih gitu ya jadi itu adalah suatu bentuk untuk salah satu seseorang itu membutuhkan bantuan dan orang-orang sekitar kita bisa memahami bahwasannya beliau membutuhkan bantuan nah jadi intinya di dalam video ini adalah nah jadi warga negara indonesia jika memang ada teman-teman ada saudara-saudara dan ada lingkungan kita orang-orang yang membutuhkan bantuan jom jika memang ada rezeki lebih kita beri bantuan kepada mereka gitu ya yang benar-benar membutuhkan bantuan gitu jadi ya yang seperti yang kita ketahui bahwasannya setiap rezeki yang Allah kasih kepada kita itu ya yang Maha Kuasa kasih kepada kita itu bukan sepenuhnya milik hak kita gitu jadi masih ada hak pakir dan miskin gitu oke nah geng jadi bagaimana tanggapan kalian tentang video ini silahkan komentar di bawah dan jika ada perkataan salah dan salah mohon maaf dan luruskan juga di dalam komentar dan ya saya salam mohon pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video bye bye